Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tak menampik soal adanya sinyal ajakan berkoalisi dari bakal calon presiden PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo. Tawaran itu, kata Cak Imin, disampaikan Ganjar ketika bertemu di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, lalu. Cak Imin mengaku, tak goya dengan rayuan tersebut. Ia menegaskan, posisi dirinya yang kini sedang berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto. Masih dirayu-rayu supaya bersama PDI Perjuangan. Jangan negatif dulu, itu artinya PKB diharapkan dan dicintai oleh semua kelompok dan kekuatan, kata Cak Imin, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, dikutip dari Youtube Kompas TV. Cak Imin pun meminta Ganjar Pranowo sabar dan menjajaki koalisi maupun rekan lain terlebih dahulu. Tapi kita sudah jelaskan, kita sudah bersama Gerindra dan Prabowo, sehingga Pak Ganjar sabar, cari teman yang lain dulu, kata Cak Imin. Sebelumnya, Cak Imin mengaku mendapat sinyal ajakan berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Ganjar. Ada ajakan gabung koalisi, oh iya pastilah, pasti. Namanya juga sesama Kagama ya, sesama UGM ya, tentu saling berbagi informasi. Sebetulnya acaranya tunggal, membicarakan Kagama, keluarga alumni Gajah Mada, UGM, tapi kemudian berkembang ke pembicaraan politik, kata Cak Imin, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, dikutip dari Youtube Kompas TV. Dalam pertemuan itu, Ganjar memberikan burung jenis lovebird berwarna merah hijau kepada Cak Imin. Cak Imin mengatakan, hadiah Ganjar kepadanya itu merupakan simbolis sinyal ajakan berkoalisi. PDIP yakin Cak Imin pertimbangkan dukung Ganjar. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, meyakini Cak Imin akan mempertimbangkan mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres di Pilpres 2024. Apalagi, kata Said, Ganjar Pranowo dan Cak Imin sudah berteman sejak lama. Keduanya pernah sama-sama menjadi anggota DPR di tahun 2009. Said meyakini, melalui sejarah pertemuan yang panjang itu, Cak Imin dan PKB akan mendukung Ganjar. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menemui Cak Imin di sebuah kafe di Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, petang. Keduanya kompak mengenakan meja berwarna putih. Ganjar Pranowo memberikan bingkisan spesial kepada Cak Imin, yaitu sepasang burung lovebird. Dijelaskan Ganjar Pranowo, lovebird merupakan simbol kesetiaan. Sambil bergurau, Ganjar menjelaskan lovebird yang dibawanya berkepala merah dan bertubuh hijau. Terima kasih telah menonton!